Dr. Muhammad Faizi spesialis anak konsultan Berikutnya adalah pemaparan materi aspek etik mediko-legal dialisis pada anak yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Saifullah Nur spesialis anak konsultan Selanjutnya adalah pemaparan materi inti Sekaligus disusul dengan diskusi dan tanya jawab oleh para mata sumber yang akan dipandu oleh moderator dan diakhiri kemudian dengan penutupan Baiklah Profesor dan Dr. peserta simposium kita akan memasuki acara yang pertama yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUNER RSUJ Dr. Sutomo Kepada yang terkhidmat Dr. Muhammad Faizi spesialis anak konsultan kami persilahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa didengar ya Pertama-tama mari kita banyakan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat rindonya kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengadakan acara webinar ini dalam rangka memperingati hari ginjal dunia Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh guru besar sejawat peserta webinar ini saya sebut pertama kali karena biasa di Idai Jawa Timur untuk menyebutkan yang paling penting ya jadi yang paling penting adalah peserta kalau tidak ada peserta maka tidak ada artinya acara yang kita serang tersebut yang kedua terima kasih juga pada Divisi Nefologi Departemen KSMF Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UNER Rumah Sakit Pendidikan Dr. Stomo yang menyelenggarakan acara ini yang ketiga juga terima kasih kepada Idai dan IDI Dabang Jawa Timur yang telah memberikan sertifikasi pada acara ini dan juga tak lupa pada mitra kita PT. Nefologis yang telah mendukung acara ini dan pesan saya untuk Divisi acara ini juga bisa dimasukkan dalam kalender pengabdian masyarakat di Fakultas Kedokteran UNER memang pokok acara ini adalah Living Well With Getty Disease hidup berkualitas dengan penyakit ginjal ada beberapa kegiatan sejak kemarin untuk pasien dan masyarakat awam dan hari ini untuk acara ilmiah untuk diutamakan tenaga kesehatan anak-anak dengan penyakit ginjal untuk menjaga kualitas hidup anak tersebut di sebelah kanan ada logo tentang tema penting hari ginjal dunia ini ada dua gambar ginjal dengan garis merah ini menimbulkan darah yang biru ini tentang kelebihan air dan yang kuning ini tentang urin yang disaring digilirkan mungkin saya tidak berpanjang kata saya ucapkan selamat hari ginjal sedunia dan mari kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan kita nyertakan atas isin Bapak-Ibu sekalian acara ini dibuka terima kasih saya balikkan pada pembawa acara terima kasih Dr. Faiz Assalamualaikum Warahmatullahi sekaligus pembukaan acara pagi hari ini dan selanjutnya acara berikutnya adalah penyampaian materi yaitu aspek etik medico-legal dialisis pada anak yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Saifullah Nur spesialis anak konsultan kepada yang terhormat Profesor Dr. Saifullah spesialis anak konsultan kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pertama-tama mari kita sekali lagi panjang dan syukur Alhamdulillah kehadapan Allah SWT yang pada hari ini telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersama-sama mengikuti acara hari ini untuk memperingati hari Ginjal Dunia atau World Kid Nedi yang akan diisi dengan presentasi ilmiah tentang apa namanya sindrom nekrotik-nekritik kepada anak sebelumnya akan saya sampaikan dulu mengenai etik ini sudah diketahui bahwa dalam waktu dekat ini pasien-pasien yang memerlukan dialisis yang berumur kurang dari 18 tahun tidak boleh ditangani oleh skesialis penyakit dalam jadi harus ditangani oleh luterana oleh karena itu kita mungkin harus sudah bersiap-siap untuk bisa melakukan tindakan dialisis baik hemodialisis maupun peritoneal dialisis baiklah mengenai etik medico-legal prosedur dialisis pada anak saya kira kita juga harus selalu memegang teguh etik karena etik etik profesi kedokteran adalah profesi kemanusiaan berhubungan langsung dengan manusia tidak dengan mesin alat dan sebagainya oleh karena itu etika harus memegang peran sentral bagi para dokter dalam menjalankan tugas-tugas pengabdiannya untuk kepentingan masyarakat hubungan dokter dengan pasien haruslah sebaik mungkin hubungan antara dokter spesial anak dengan pasien dan orang tua pasien adalah hubungan yang berdasarkan perandasan moral dan kepercayaan terhadap integritas dokter hubungan antara dokter dengan pasien merupakan hubungan yang unik yang memfasilitasi pertukaran ilmu ketahuan dan perawatan yang didasarkan pada kepercayaan dan etika hubungan dokter dengan pasien merupakan fondasi dalam praktek kedokteran dan juga etika kedokteran prinsip etika kedokteran bersumber pada beneficens yaitu yaitu suatu wajiban moral untuk melakukan suatu tindakan demi kebaikan dan kemanfaatan pada pasien jadi harus mengusahakan keuntungan jasmani dan rohani pasien lakukan yang terbaik untuk pasien bertindak utama untuk kepentingan pasien yang kedua non-maleficence artinya adalah suatu tindakan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memberikan rasa sakit atau membahayakan jangan memperburuk keadaan pasien harus meminimisir ke penderitaan yang ketiga otonomi mengerti hak-hak pasien untuk menentukan sendiri dan pasien kompeten boleh memutuskan macam terapi secara implicit terapi hanya diberikan dengan persetujuan inform consent dari pasien dan keadilan kita harus mampu menentukan alokasi sumber-sumber daya kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien tanpa diskriminasi apapun masalah etika dalam praktek pelayanan kesehatan anak adalah adanya ketidakmampuan sang pasien karena belum cukup umur bayi atau anak untuk memberikan inform consent umumnya secara legal dan etis orang atau pasien dianggap sebagai pihak yang berhak memberikan persetujuan untuk tindakan diagnostik maupun terapetik seorang dokter anak harus siang dengan konsep inform consent yaitu hanya dapat diberikan oleh orang dewasa yang telah mempunyai kemampuan untuk menerima dan memahami penjelasan dari dokter jadi anak diwakilkan oleh pengasuh atau orang tua parental permission orang tua pada umumnya dianggap secara legal dan etika memiliki hak untuk memilih tindakan yang terbaik bagi anaknya dokter harus berusaha memperoleh izin orang tua parental permission untuk melakukan tindakan medis kepada pasien bayi dan anak inform asen bila pasien adalah anak yang lebih besar atau remaja maka proses pengambilan keputusan dokter rendahnya membimbing orang tua agar pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan anak dalam suatu proses interaktif jadi adanya jahat esen prosedur dialisis pada anak prosedur dialisis pada anak adalah suatu dialisis pada anak adalah suatu proses pemisahan sat tertentu yaitu toksin orimik dari darah melalui membran semipermeable jadi sat 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 atau racun yang berada dalam darah akan dialihkan dari darah ke jahiran dialisat prosedur dialisis lebih sulit dilakukan pada anak berupa tindakan invasif yang berisiko oleh karena itu tetap harus mempertimbangkan beneficence non-maleficence otonomi dan keadilan dan dengan cara tadi adalah mendapatkan inform consent parental permission dan melakukan mendapatkan inform consent prosedur dialisis pada anak merupakan satu prosedur yang dianggap dianggap sebagai sebuah kasus sulit sebuah kasus sulit adalah kasus yang sulit dalam tata laksana baik dalam hal diagnosis maupun terapi sebuah kasus dianggap disebut juga kasus sulit apabila menyangkut masalah komunikasi dengan pasien masalah pembiayaan sarana prasarana yang belum memadai atau masalah sikap dan perilaku pasien atau keluarga sehingga selalu perlu dilakukan evaluasi dalam menangani sebuah kasus sulit kita harus selalu melakukan evaluasi dengan berpedoman pada 4 E yang pertama yaitu engagement apakah kita sudah melakukan komunikasi yang baik dengan pasien yang kedua empathy meyakinkan apakah pasien sudah mengetahui bahwa pasien sudah dilihat didengarkan dan dipahami dan education apakah pasien sudah memperoleh edukasi atau informasi yang jelas dan mereka mengerti tentang informasi yang kita sampaikan dan yang keempat endless adalah upaya untuk memotivasi pasien untuk merima penjelasan atau nasihat dari dokter saya kira demikian secara sejat mengenai etik pada dialisis dan selanjutnya kembali saya serahkan pada panitia terima kasih oleh Profesor Dr. Saifullah Nur spesialis anak konsultan selaku moderator dan tanpa memperlama waktu selanjutnya akan kami persilahkan kembali kepada yang terhormat Profesor Dr. Saifullah Nur spesialis anak konsultan untuk memadu acara saya persilahkan Prof baik terima kasih banyak baiklah sekarang kita sampai pada acara pokok dari acara hari ini yaitu tentang situ nefretik nefretik pada anak kita memperingati hari ginjal dunia itu tidak selalu pada tanggal 11 Maret ini yang unik adalah peringatan hari ginjal dunia atau World Kid Nidia itu diselenggarakan pada bulan Maret jadi setiap tahun pada bulan Maret hari Kamis minggu kedua kebetulan tahun ini bulan Maret tahun ini minggu kedua hari Kamis adalah 11 Maret karena itu peringatan hari ini World Kid Nidia jatuh pada tanggal 11 Maret baiklah untuk tidak memperpanjang waktu kami sekarang akan mengundang para pembicara kita ada tiga pembicara yang pertama dokter Nini mengenai patogenesis dan patofisiologi kelanan gelombor lulus pada anak yang kedua dokter Risa mengenai sindrom nekrotik pada anak dan yang ketiga dokter Rizky mengenai glomerulonekritis pada lupus anak jadi ada tiga penjelan setelah itu mari kita setelah acara tersebut kita akan adakan diskusi baik nge-rechat ataupun mulai resen baiklah kita mulai saja kita akan mengundang pembicara pertama kami persilahkan dokter Nini untuk menyampaikan makalahnya selamat menikmati selamat menikmati yang terhormat para teman teman sejawat senior dan teman sejawat lain yang hadir pada acara kita pada pagi ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi dengan jodoh patokinesis dan patokisiologi glomerulonekritis pada anak slide ini adalah outline yang akan saya bicarakan yaitu pendahuluan klasifikasi glomerulonekritis patokinesis glomerulonekritis patokisiologi proteinuri pada glomerulonekritis patokisiologi hematuri hipertensi dan udin yang saya batasi khusus pada glomerulonekritis slide mohon maaf saya menyampaikan gambar ini untuk mengingatkan kembali jadi yang tengah itu adalah gambar glomerulonekritis mohon jadi gambar glomerulonekritis jadi glomerulonekritis itu terdiri dari berjuta-juta kapiler pembuluh darah bila ada yang darah yang masuk ke dalam ginjal maka akan mengalir ke dalam kapiler-kapiler tersebut selanjutnya akan terjadi proses filtrasi sampahnya akan dikeluarkan sebagai urin melalui tubulus-tubulus ginjal uriter kemudian kambung kemih sedangkan darah yang bersih akan kembali ke tubuh kita glomerulonekritis ini banyak terdapat pada kortek ginjal jadi kortek itu bagian itu mohon panahnya ya yang bagian luar daripada ginjal itu adalah kortek di sana terdapat berjuta-juta glomerulus sedangkan bagian yang lebih dalam itu yang disebut medula dan selanjutnya ginjal selain itu ada nevron ginjal di bagian tengah itu nevron ginjal ini merupakan unit fungsional daripada ginjal yang terdiri dari glomerulus tubulus yang kuning itu dan perivaskuler ginjal jadi nevron ini merupakan unit fungsional terkecil daripada ginjal dimana satu ginjal terdiri sekitar satu juta nevron pada seseorang yang mengalami gagal ginjal ini disebabkan karena jumlah nevronnya meninggu selain sekarang saya kembali ke topik kita yaitu glomerulus nevron apakah itu glomerulus nevron glomerulus nevron itu merupakan suatu keadaan dimana terjadi injury atau jajah pada glomerulus yang menyebabkan keadaan yang disebut baik itu nevron maupun nevron jadi nevrotik dan nevritik ini merupakan manifestasi daripada glomerulus nevrotik yang bila keadaan ini tidak ditangani dengan cepat akan menyebabkan kondisi yang sangat menakutkan yaitu terjadinya gagal ginjal slide ya masalah utama yang kita hadapi adalah terlambatnya kita menegakkan diagnosis glomerulus nevrotik ini oleh karena itu deteksi dini atau mengenali gejala glomerulus nevrotik ini sangat penting agar penderita dapat segera dilakukan tata laksana dengan baik glomerulus nevrotik ini mempunyai gejala salah satunya adalah protein nuria jadi protein nuria ini merupakan kondisi yang sangat ditakuti kami sebagai dokter-dokter ginjal kalau sudah terjadi protein nuria tidak bisa kembali itu kami sangat hamad karena protein nuria inilah nanti yang akan menyebabkan kerusakan ginjal protein nuria ini bisa simptomatik maupun asimptomatik kalau yang keluar protein nuria sedikit gejalanya biasanya ringan tetapi kalau protein nurianya sangat berat bisa menimbulkan bengkak anaknya lemes dan kadang-kadang bisa mengancam jiwa sampai terjadinya gagal ginjal aku slide kapan kita mencerigai seseorang anak itu dengan glomerulun nukis bila terdapat tanda-tanda atau gejala-gejala seperti yang tercantum yaitu adanya kelainan pada hasil pemeriksaan urinalisis baik itu hematur maupun protein nuri adanya gejala hipertensi adanya bengkak dengan atau tanpa disertai dengan penurunan fungsi ginya kondisi-kondisi ini bisa kita deteksi dengan baik kita melakukan pemeriksaan secara rutin ya misalnya kalau kita mencurigai seorang dengan glomerulunifritis coba diperiksa urinnya dengan urin dipstick ini pemeriksaan yang sangat murah dan kita bisa memikirkan kemungkinan seseorang menerita glomerulunifritis slide nah yang atas itu adalah gambar glomerulus yang normal dan biasanya glomerulus yang normal itu halnya tidak terlalu banyak sedangkan yang kiri bawah itu salah satu contoh ada glomerulunifritis yang akut itu salah satu contohnya saja yaitu saya kira teman sejabat sekalian sering menjumpai akut post-infectious glomerulunifritis jadi sekarang kita membedakan akut post-infectious dan non-infectious karena glomerulunifritis akut bisa juga terjadi tanpa didahui dengan infeksi pada gambar di atas tampak banyak terjadi proliferasi daripada mesengial cell sedangkan yang tengah itu adalah kronik glomerulunifritis ini biasanya ginjalnya sudah mengalami cedera jadi sudah cacat ginjalnya disitu tampak adanya daerah-daerah yang mengalami sklerotik sedangkan yang sebelah kanan itu adalah rapid progressive glomerulunifritis ini adalah kondisi dimana ginjal mengalami cedera bisa akut juga bisa kronik disini selain terjadi proliferasi cell juga terdapat bagian-bagian yang mengalami sklerotik slide nah gambar ini saya ingin mengingatkan kembali kepada teman sejarah sekalian ini adalah kondisi yang paling sangat tidak kita harapkan pada pasien-pasien kita yaitu kronik kidney disease kalau sudah seseorang didiagnosis sebagai kronik kidney disease itu biasanya prosesnya progresnya tidak bisa di stop jadi seseorang dengan resiko terjadinya kronik kidney disease kalau mengalami suatu paparan dari lingkungan atau cedera akan terjadi kerusakan daripada ginjal kidney damage dan lebih lanjut akan terjadi penurunan fungsi kimia dan yang terakhir adalah kondisi yang sangat tidak kita harapkan yaitu terjadinya gagal ginjal terminal slide nah pada slide ini saya ingin mengingatkan kembali apakah itu nefritik sindrom dan nefrotik sindrom itu memiliki gejala yang sama pada akut nefritik sindrom ya gejalanya pada umumnya adalah hematuri gencengnya warna Coca-Cola biasanya bisa terjadi protein urin tapi biasanya tidak masih adanya gas di dalam urin disertai dengan udin pada umumnya bengkaknya tidak hebat adanya asotemi atau peningkatan daripada urin dan terjadinya hipertensi sedangkan nefritik sindrom itu main problemnya problem namanya adalah heavy protein urin yang sebelah kanan heavy protein urin gambarnya biasanya urinnya itu berbusa berbuih gambarnya kanan atas yang kedua sindromnya adalah hipoalbuminemia pada anak definisi hipoalbuminemia bila kadar serum albumin kurang dari 2,5 gram per desil selain itu disertai dengan udin yang mulai ringan sampai hebat ya bergantung beratnya protein urinnya dan yang terakhir adanya terjadi hipertensi epidemia pada beberapa kasus bisa terjadi kejala gabungan selain ada tanda nefritik juga nanti ada tanda nefritik makanya yang disebutkan nefritik nefritik simbol kalau terdapat 2 kejala ini teman-teman masyarakat harus berhati-hati ini biasanya penyakitnya atau disisnya tidak sederhana bisa primer nefritik bisa juga sekedar karena sebab penyakit yang lain misalnya kudus yang sering kita hadapi slide yang sering kita temukan di lapangan adalah kerancuan apakah akut nefritik sindrom itu sama dengan akut glomerulonefritis akut nefritik sindrom dan akut glomerulonefritis itu sebetulnya sama hanya beda di dalam terminologinya kalau akut nefritik sindrom itu adalah terminologi yang dibuat berdasarkan kejalan yaitu adanya hematur protein urine penurunan daripada produksi urinnya dan asutin di bawah itu adalah gambar hematur dimulai yang sangat berat sekali biasanya tampak seperti copacola merah gelap yang ke kanan itu hematur yang lebih ringan sedangkan akut glomerulonefritis adalah terminologi yang dibuat berdasarkan gambaran histopea jadi sebetulnya sama akut glomerulonefritis dan akut nefritik itu sama cuman disini beda di dalam terminologinya slide klasifikasi glomerulonefritis ada tiga klasifikasi ada yang akut ada yang proni ada yang disebut rapidly progressive glomerulonefritis slide agut glomerulonefritis seperti jangan di ini dulu yang aku dulu agut glomerulonefritis itu bisa disebabkan oleh karne infeksi yang bisa juga tanpa infeksi dan infeksi yang sering kita temukan adalah post-treptoccal glomerulonefritis juga ada penyakit yang lain GN infektif indukaktif maupun sanifektif sedangkan yang non infeksi misalnya pada sistemik glomerulonefritis hematosis henor mikroskopik poliangitis megener granulomatosis anti-GPM dan sebagainya slide sedangkan yang kronik glomerulonefritis ini dikatakan kronik itu biasanya kalau sudah ada cacat atau cedera pada ginjalnya yaitu ada beberapa macam disini ada yang focal segmental glomerulonefritis membranokroliferatif glomerulonefritis membranus glomerulonefritis immunoglobulin A nevropati dan sebagainya dan yang ketiga adalah slide slide rapidly progressive glomerulonefritis ini contoh-contohnya adalah antinevronis sitoplasmik antibody immuncomplex mediated crescentic glomerulonefritis MPGN post-treptococcal glomerulonefritis bisa akut dan juga RPGN tergantung daripada perjalanan penyakit selain itu ada IgA anti-GPM dan ini sebagai contoh-contoh dari akut pronik maupun rapidly progressive glomerulonefritis slide sedangkan klasifikasi lain glomerulonefritis bisa digedakan menjadi dua primer maupun sekender yang primer glomerulonefritis itu contohnya nifrotik sindrum ICA necropati henor pupus nefritis pin JPM dan sebagainya sedangkan yang sekender jadi kalau primer itu kausanya tidak jelas diketahui biasanya karena ada faktor genetik dia sedangkan yang sekender glomerulonefritis itu biasanya dihubungkan dengan suatu paparan baik itu karena obat infeksi tumor dan sebagainya contohnya post-infection acute glomerulonefritis nevrotik sindrum henox 9 perpura nevrotis lupus nevrotis jadi disini nevrotik sindrum bisa primer bisa sekender nanti yang akan dibahas oleh Dr. Isha dan Dr. Risky slide ini adalah tanda-tanda yang perlu teman sejarah pahami sedikit mengenai acute glomerulonefritis dan turunik glomerulonefritis kalau acute glomerulonefritis itu kejalanya adalah pengkat adanya darah di dalam urin atau kencingnya berwarna Coca-Cola dan biasanya jumlah produksi urin juga menurun sedangkan yang prunik glomerulonefritis disini biasanya selain hematurin dengan atau protein uri adanya peningkatan tekanan darah pengkat kencing yang berbusa dan kadang-kadang disertai dengan tanda-tanda penurunan fungsi ginjal slide nah selanjutnya saya akan bahas mengenai patogenesis glomerulonefritis sebetulnya patogenesis glomerulonefritis itu berbeda-beda tergantung daripada disisnya namun secara general dikatakan bahwa patogenesis glomerulonefritis itu karena immunological problem dimana immunological proses ini dasarnya adalah suatu proses autoimun yang dihubungkan dengan adanya genetik risk factor atau faktor risiko daripada genetik jadi seorang itu memang mempunyai batak untuk terjadinya ugu umum keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya jejas atau injuri pada glomerulus namun demikian kita bisa memahami bahwa seseorang walaupun terpapar tidak terjadi glomerulonefritis kenapa ya karena adanya genetik risk factor tadi kalau seseorang mempunyai resiko terjadinya autoimun itu kalau terpapar dengan lingkungan atau kondisi tertentu maka bisa terjadi jejas pada glomerulus sehingga terjadilah glomerulonefritis slide nah bagaimana pada anak ya saya kira sama glomerulonefritis pada anak itu dasarnya dia mempunyai genetik risk factor kemudian terjadilah suatu gangguan atau immunological process dimana akibat dari gangguan immunology ini maka akan terjadi suatu proses inflamasi baik yang secara sistemik menyerang ke ginjal ataupun terjadinya antigen-antibody kompleks yang terperangkap di ginjal sehingga menyebabkan terjadinya inflamasi pada ginjal tersebut sehingga terjadi glomerulonefritis pada keadaan keadaan tertentu pada penyakit-penyakit tertentu terjadinya glomerulonefritis ini juga dihubungkan dengan terjadinya melibatkan komplemen sehingga terjadi hypokomplemen pada anak dengan glomerulonefritis slide nah nomor ini sangat bagus sekali jadi head yang nomor satu yang sebelah kiri atas itu adalah kondisi dimana seorang anak mempunyai genetik risk factor untuk terjadinya autoimun nah bila anak tersebut terpatar oleh lingkungan misalnya disalamual ini adalah infeksi maka akan merangsang timbulnya init imun respon yang sifatnya adalah non antigen spesifik karena disini antigennya berasal dari luar namun selanjutnya oleh karena respon dari epigenetik dari anak tersebut maupun melalui reseptor tal reseptor dan komplemen terjadi respon selanjutnya yaitu adaptive immunity tetapi disini respon adaptive immunity ini bersifat spesifik sehingga timbul autoantigen spesifik respon adaptive ini juga dipengaruhi oleh autoantigen yang ada di dalam tubuh jadi ini sebetulnya pabuenya kompleks gitu ya tetapi secara bersama-sama tujuannya sama membentuk suatu adaptive immune yang bersifat spesifik disini melibatkan juga autoantigen sinyal-sinyal daripada epitope yang disebarkan dan selanjutnya juga tubuh tidak bisa mengenali dirinya sendiri terjadi penurunan daripada T regulator akibat daripada autoantigen spesifik daripada adaptive immune response ini akan merangsang proliferasi daripada T-cell dan B-cell yang akhirnya akan menutup diginjal maka terjadilah proses glomerulonephritis slide nah yang tadi saya sampaikan sebetulnya patogenesisnya itu tergantung dari masing penyakit ya disini dibagi menjadi tiga ada hipokomplement glomerulonephritis ada normal complement dan ada rapidly progressive glomerulonephritis yang hipokomplement itu sebagai contoh adalah post-infectious acute glomerulonephritis dimana disitu terjadi deposisi daripada immune kompleks sedangkan yang normal normal komplement glomerulonephritis sebagai contoh ini salah satunya adalah IgA nevropati disini terjadi abnormalitas daripada IgA sehingga IgA-IgA ini immunoglobulin A ini akan mengendap di glomerulus glomerulus dan yang sebagai contoh rapidly progressive glomerulonephritis itu adalah contohnya imun kompleks mediated rapid glomerulonephritis jadi ini juga sama hanya prosesnya saja yang sedikit berbeda slide selanjutnya selanjutnya masuk ke patofisiologi daripada proteinuria proteinuria ini merupakan gejala yang utama pada glomerulonephritis jadi proteinuria ini menjadi problem yang menyebabkan berbagai macam akibat dan sebagai hasil akhirnya akan terjadi kerusakan daripada biak jadinya proteinuria ini meliputi terjadinya akibat gangguan pada glomerulus filtration barrier dimana glomerulus filtration barrier ini terdiri dari tiga komponen yaitu bisa dibantu poinnya endothel pada gambar ya itu yang kuning itu endothel yang bawahnya itu adalah basal membran dan yang paling luar itu adalah epithel epithel yang meliputi basal membran ini yang sering kita sebut sebagai podusif ketiga komponen inilah yang disebut glomerul filtration barrier jadi bila seseorang mengalami biasanya terjadi gantuan pada glomerular filtration barrier ini karena glomerular filtration barrier ini ketiga komponen itu bekerja sebagai sesuatu kesatuan bila salah satu terganggu maka fungsinya akan terganggu ya baik itu terganggu endothelnya basal membrannya maupun podusifnya tetapi pada protein uria dicatakan bahwa yang utama terganggu adalah podusifnya yang bagian luar yang warna hijau itu yang menjadi bagian yang sering terganggu pada pasien dengan protein uria slide slide ya ini sebagai contoh yang sebelah kiri itu adalah glomerulus yang normal itu adalah lumen daripada kapilar yang kuning itu adalah indotel yang warna bergu yang melingkar itu adalah basal membran sedangkan yang hijau itu adalah podusif pada minimal change pada sindrom nevrotik itu terjadi kerusakan dari podusifnya tapi disini pada minimal change itu biasanya kerusakannya tidak terlalu hebat kadang-kadang kita melihatnya seperti glomerulus yang normal bisa mengalami perlekatan-perlekatan daripada basal membran sehingga protein yang seharusnya tidak keluar itu bisa lolos dari glomerulon filtration barrier tersebut slide slide ya gambar ini juga sama ini juga menggambarkan yang paling bawah mohon bantuannya yang paling bawah warna buah-abu itu adalah indotel yang bagian tengah itu adalah basal membran yang kuning di atas itu adalah podusif jadi ini merupakan satu kesatuan pada proteinuria bisa tiga-tiganya terganggu tapi yang paling sering adalah podusif jadi podusif ini terdiri dari bermacam-macam protein yang menyandi bermacam jin sehingga podusif ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik jadi podusif ini normal ini dinamik bukan seperti organ yang diam begitu tetapi ini merupakan suatu organ yang dinamik dan diantara podusif-podusif yang satu dengan yang lain itu membuat suatu net atau saringan-saringan sehingga dia bisa menahan protein maupun darah tidak keluar dari glomeruler filtration barrier slide nah sekarang bagaimana patofisiologi daripada hematurit yang disebut hematurit itu bila terdapat darah di dalam urin ya hematurit kalau berasal dari bisa kita bedakan menjadi dua ada yang berasal dari glomerulus maupun non-glomerulus kalau yang berasal dari glomerulus itu biasanya bermacam-macam ya yang merah itu sedangkan yang non-glomerulus itu biasanya bentuknya adalah pemukin jadi dari sini dari bentuk eritrosit kita bisa membedakan atau berbaca hematurit slide slide ya sebenarnya beberapa tahun yang lalu waktu saya masih sekolah dikatakan bahwa hematurit itu adalah suatu tanda yang binai yang tidak akan merusak ginjal tidak menyebabkan kerampuan daripada fungsi ginjal namun terakhir menunjukkan bahwa hematurit juga mempunyai dampak yang menyebabkan progresifitas daripada nyakit ginjal jadi kalau darah itu keluar akan dipecah menjadi hemoglobin menjadi hem maupun serbesi ini akan menyebabkan suatu proses oksidatif stress yang akhirnya bisa menyebabkan kerusakan daripada ginjal sel-sel ginjal slide ini sebagai contoh ya kalau darah masuk ke dalam daripulau merulus merowok masuk ke dalam tubulus akan terpecah menjadi hem hemoglobin hem dan serbesi dan selanjutnya akan terjadi suatu oksidatif stress yang di tengah itu yang warna kuning dan selanjutnya akan merusak intinya sehingga akhirnya sel-sel bisa mengalami kerusakan slide ya bagaimana patofisiologi daripada hematurit secara persisnya sebetulnya belum jelas ya namun diduga hematurit pun ini terjadi oleh karena gangguan pada glomerular filtration barrier yang tadi saya katakan terdiri di endotel basah membran dan podosik sedangkan diketahui bahwa endotel itu mempunyai porus yang sangat kecil setelah 50 sampai 100 nanometer ya sebetulnya darah merah mempunyai ukuran yang sangat besar jadi dalam keadaan normal darah ini tidak akan bisa keluar namun slide slide ya pada keadaan tertentu porus-porus ini bisa berubah menjadi besar sehingga darah akan bisa keluar sehingga terjadi proses hematurit slide ya ini sebagai contoh ya kalau terjadi gangguan pada glomerular filtration barrier maka selain protein yang keluar darah juga keluar sel-sel ekusip pun bisa keluar nah bagaimana patrofisi darah hipertensi ya saya ingatkan kembali bahwa pengukuran tekanan darah pada anak itu berdasarkan usia gender dan tinggi badan pengukuran tekanan darah bisa primer ya hipertensi bisa primer dengan penyebab biasanya tidak jelas diketahui tapi sering dihubungkan dengan gangguan kardiofaskuler penyakit diabetes maupun desilibidemi sedangkan secondary hypertension itu adalah hipertensi yang ada sebabnya pada anak-anak dengan hipertensi mau teman sejauh mengingat kembali bahwa sebagian besar hipertensi pada anak itu adalah sekender dan pada umumnya gangguannya adalah pada ginjal 80% memang dihubungkan dengan gangguan pada slide ya ini hanya mengingatkan kembali tekanan darah normal itu kalau di bawah 90 elevated blood itu antara percentile 90 sampai 95 di bawah 95 kalau state 1 itu di atas 95 sampai di bawah state 2 state 2 itu dari 95 plus 12 slide sedangkan untuk anak di atas 13 tahun ini normal blood pressure kurang dari 120 sampai diastolnya kurang dari 80 kalau elevated blood itu kurang dari 120 sampai 129 untuk systemnya sedangkan hipertensi state 1 antara 130 80 139 89 dan hipertensi state 2 dari 140 ter 90 slide nah bagaimana patofisiologi daripada hipotis sebetulnya patofisiologinya itu itu daripada penyakutnya ini saya secara general menyampaikan bahwa peningkatan tekanan darah itu dipengaruhi oleh kardia potut dan pahanan perifit dimana kekenakan tekanan darah ini dipengaruhi oleh overload kairan yang pertama yang kedua terjadinya fase konstriksi dan ketakuan daripada pembuluh darah dimana fleet overload ini disebabkan sering karena penurunan fungsi ginjal atau ada penyakit-penyakit ginjal tertentu sehingga terjadi peningkatan daripada volume intrafaskuler terjadinya aktifasi daripada renin-enggutensin dan juga peningkatan paraturian hormon yang kronik maupun secara kronik itu menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku sehingga tahanan berifer menjadi meningkat slide bagaimana patofisiologi Udin tungkah ini merupakan salah satu kejalan dari patofisiologinya sampai sekarang kita masih mengambil teori underfield dan teori of teori underfield ini dihubungkan dengan kondisi hipoalbumin yang menyebabkan tekanan on potip turun sehingga terjadi infiltrasi peningkatan daripada tekanan hidrostatik sehingga terjadi ekspansi cairan dari intrafaskuler ke intersthesia sedangkan yang itu karena terjadi retensi natrium dan air itu adalah yang merupakan masalah utama sehingga akhirnya akan terjadi ekspansi cairan dari intrafaskuler sehingga terjadi Udin slide sebagai take home message presentasi saya hari ini glomerulonefritis merupakan jejas bisa terjadi secara akut maupun rapid progresif glomerulonefritis glomerulonefritis juga bisa primer bisa juga secondary diagnosis ini sangat diperlukan untuk mendapatkan terapi yang tepat sehingga mendapatkan okam maupun prognosis yang lebih baik patogenesis daripada glomerulonefritis yang dihubungkan dengan faktor genetik slide slide protein uri dan hematur akan tanda utama daripada glomerulonefritis glomerulonefritis sangat penting untuk mempertahankan fungsi sehingga tidak terjadi protein uran dan overhidrasi fansel konstriksi dan kekakuan dari pembuluh darah memegang peranan penting terjadinya hipertensi pada glomerulonefritis dan terjadinya pengkak pada glomerulonefritis masih masih dihubungkan dengan teori yang sudah lama kita kenal yaitu underfield dan overfield teori slide saya sudah sepenuhnya presentasi saya mudah-mudahan bermanfaat saya iri dengan wassalamualaikum warahmatullahi terjah 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 terjah